Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan memanggil pihak detasemen khusus 88 anti-teror Mahabes Pori terkait dokter Sundardi yang tewas tembak karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Polisi mengklaim Sundardi melakukan perlawanan pada saat hendak ditangkap sehingga tugas harus menembak mati di tempat. Namun sebagian pihak menganggap penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk membahas langkah dari Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus penembakan mati di tempat dokter Sundardi kita terhubung melalui sambungan daring dengan Komisioner Komnas HAM Pak Kairul Anam. Selamat malam, salam sehat Pak Kairul Anam. Selamat malam, salam sehat. Selalu Mas. Ini kan masih menarik untuk diperbincangkan Pak Kairul Anam. Apa temuan Komnas HAM di lapangan terhadap peristiwa dokter Sundardi yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme ditembak mati oleh tim detasemen khusus 88 Mabespori. Seperti apa kronologi yang Anda tangkap di lapangan? Ya kami belum di lapangan, tapi kami sedang berproses mengumpulkan semua informasi beberapa hari terakhir ini. Termasuk juga misalnya kami teltak oleh teman-teman IDI Sukoharjo yang minta bahwa ya berjanji akan datang ke Komnas HAM tapi sampai detik ini juga belum. Kami tunggu. Tapi kami sudah, apa namanya, di kami di Komnas HAM memberikan perhatian terhadap kasus ini. Makanya kami, channel untuk memanggil 88. Baik, itu langkah Anda untuk memanggil ditasemen khusus 88 dalam langkah investigasi yang akan Anda lakukan bersama tim. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu, Pak Anam, Anda mengetahui apakah ini benar terjadi penembakan terhadap Pak Dr. Sundardi? Apakah ini sebuah bentuk apa ya, perlawanan dari tersangka jaringan terorisme, Pak Anam? Ya, karena kalau kita story di publik ya, berbagai informasi yang kami dapatkan macam-macam. Kalau dari pihak kepolisian mengatakan memang ada satu kondisi yang memang akhirnya mereka ambil tindakan ternas. Tapi kalau yang dari informasi dari yang lain, ya menyayangkan sikap itu. Ada yang memang mengatakan bahwa jadinya tidak seperti itu. Oleh karenanya memang untuk memperjelas sesuanya, kami akan minta keterangan langsung kepada Densus. Dan meminta supaya semua bahan-bahan, dokumen-dokumen untuk dibawa ke Komnas HAM. Nanti ketika datang ke Komnas HAM. Yang kedua begini sebenarnya, kenapa kami memberikan atensi penting ini? Karena kurang lebih tiga tahun terakhir ini, kami cukup intens berkomunikasi dengan teman-teman Densus ya, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakannya tidak boleh melakukan kekerasan, moro, kematih hak sesi manusia. Seperti perintah di undang-undang terorisme itu sendiri. Nah, itu memang ditunjukkan kalau kita lihat angka-angka kekerasan kalau dibandingin sebelumnya, ini jauh lebih kecil. Terus juga tidak ada upaya glorifikasi dan sebagainya. Termasuk yang terjadi adalah banyak penangkapan sebenarnya. Karena ini termasuk juga program diradikalisasi, jadi ditangkap dan sebagainya. Oleh karenanya, ketika terjadi kasus ini, ini langsung menjadi perhatian kami dan kami ingin minta keterangan sejelas-jelasnya dengan dokumen yang kuat, apapun dokumennya dan sebagainya, ke Densus 88 secara resmi. Makanya minggu depan ini akan panggil, semoga bisa semungkin, dan kita minta semua informasi yang terkait atas peristiwa itu, termasuk juga yang dimungkinkan memang background dari dokter ini. Sehingga kita melihat kasus ini terang-terang. Pak Anam, kalau kita menyimak pernyataan dari Polri kemarin kepada CNN Indonesia, bahwa ini penangkapan sudah melalui prosedur yang sudah ditetapkan melalui protap, sudah dikeluarkan surat penangkapan, tapi tidak diindahkan. Justru malah ini melarikan diri, Pak Dr. Sundardi, dengan menabrakan mobilnya ke masyarakat sekitar yang ada di perjalanan menuju penangkapan. Apakah Anda sudah mengetahui hal ini, Pak Anam? Ada perlawanan dari tersangka dokter Sundardi ketika dilakukan penangkapan, dan Polri sudah menyatakan ini sesuai protap yang sudah diberlakukan, dan sudah diberikan peringatan secara alisan, kemudian dilakukan pengejaran, tapi malah melakukan perlawanan, bukan perlawanan fisik, tapi perlawanan kabur dari penangkapan, Pak Anam. Ya, kalau kita membaca, atau mendengarkan penjelasan dari Humas kepolisian, dan tadi yang dijelaskan, tapi kan kami kepingin tahu detail. Kami tahu detail, melihat langsung dokumen-dokumennya, terus minta penjelasan juga secara langsung agar apa, kami tahu persis apa yang terjadi, gitu. Sehingga memang kami tidak mau menyimpulkan sebelum melihat seluruh dokumennya, termasuk juga dari rekan-rekan yang sukoharjo, yang katanya mau datang langsung ke Komunasam, atau bisa juga melalui daring, gitu. Tapi, waktu untuk ketemu ini yang belum, gitu. Kami sudah meng-oke-kan, kapanpun mau datang, silakan. Baik, kemarin Pak Medical Emergency Committee, atau MRC, melalui presidiumnya, menyatakan, Pak Anam, Pak Dr. Sunardi ini mempunyai keterbatasan fisik, atau cacat, sehingga tidak bisa berjalan sesuai dengan selayaknya berjalan normal. Artinya memang Anda mengetahui tidak apakah Pak Dr. Sunardi ini punya keterbatasan fisik, sehingga melakukan perlawanan ketika akan ditangkap? Ya, informasi itu juga kami dapatkan, ya. Bahwa ada keterbatasan fisik karena akibat kecelakaan. Tapi juga informasi yang lain, kami juga dapatkan bahwa, walaupun itu punya keterbatasan fisik, tapi ketika mengendarai mobil juga masih bisa. Begitu-begitu, makanya kami kepingin cek langsung. Ya, kalau ada video, ya, apa namanya, ada video, ya kami bisa lihat, dan lain sebagainya. Pasti kami akan minta sedetail-detailnya, agar peristiwa ini terang-beneran, gitu. Sehingga jelas apa yang terjadi, background-nya apa, dan almarhum ini, Pak Dr. ini, itu terkait ataukah tidak dengan kundungan terorisme, dan lain sebagainya. Pak Anam, sebagian dari beberapa pihak menyatakan bahwa proses penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri, Pak Anam? Tanpa ada konteks, emang, ya, dan di Komnas HAM itu banyak terus kasus model seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana peristiwa ini terjadi? Ya, kan, kan, Rumah kepolisian sudah ngomong abis ini, masyarakat ngomong yang lain. Ternyata kami kepingin tahu persis apa dokumennya, dan lain sebagainya. Jadi kalau itu lebih dikatakan oleh Rumah, misalnya ada perlawanan dan lain sebagainya, begitu ya, ukuran perlawanannya kayak apa? Apakah membahayakan, ataukah tidak, misalnya. Sehingga memang, kalau kita baca hampir seluruh instrumen ya, instrumen hak asasi manusia, termasuk di sana, itu memang, polisi punya kewenangan, pensus punya kewenangan, atau agen-agen terorisme, yang melawan terorisme juga punya kewenangan. Tapi kewenangan itu memang diatur sedemikian rupa, agar tetap menghormati hak asasi manusia. Di Undang-Undang Pemberantasan Tindak-Pedana Terorisme juga iya. Bahkan ada beberapa pasal yang secara tir, misalnya begini, dalam melakukan tindakan hukum, penggunaan kewenangan secara maksimal, boleh digunakan, tapi tetap dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hasi. Itu ada di pasal-pasal di Undang-Undang Tindak-Pedana Terorisme. Artinya yang ingin kami bilang adalah, walaupun punya kewenangan, tapi harus berbasis asasi manusia. Nah bagaimana kita melihatnya, apakah ini sudah benar, ataukah belum, ataukah ada satu kesalahan, prosedur, dan sebagainya. Mulai karenanya kami memanggil teman-teman Densus 88 untuk diminta di keterangan, dan juga meminta supaya semua dokumen dan sebagainya bisa diberikan kepada Komnas HAM, sehingga kita bisa nilai, kalau memang tidak melanggar prosedur, ya kita akan bilang tidak melanggar prosedur. Tapi seandainya melanggar prosedur, ya kita akan bilang melanggar prosedur, melanggar agresi manusia. Ya, Anda menyatakan sejumlah rekan sejawat dari Dr. Sundar Dini sudah berkomunikasi dengan Anda atau Komnas HAM. Apa saja keinginan atau permintaan mereka yang disampaikan ke Komnas HAM atau Anda, Pak Anam? Secara umum memang, apa namanya, meminta supaya ada atensi, ada pemantauan di Komnas HAM. Ya, sebelum mereka kontak, berkomunikasi dengan kami, kami sudah pantau dengan, lihat berita dan sebagainya, lecek informasi dan sebagainya. Oleh karenanya ketika mereka minta supaya kita memberikan atensi, memberikan perhatian, ya kami lakukan itu. Yang kedua adalah, kami menunggu. Sekarang memang, apa yang mau disampaikan kepada kami. Dan kami juga punya berbagai informasi dari berbagai pihak. Oke, sebagai bentuk atensi ya, dari Komnas HAM atas tindak lanjut dari pernyataan teman sejawat atau rekan sejawat dari ini. Pak Anam, saya ingin tahu komunikasi Anda dengan pihak keluarga sejauh ini seperti apa? Keluarga dari Pak Dr. Sundar Dini, apakah Anda mendorong untuk melakukan pra-peradilan atau gugatan perbuatan meluan hukum ke pengadilan nantinya, Pak Anam? Kalau saya pribadi belum pernah berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Tapi saya membaca berita, dan kami juga mendengarkan, bahwa mereka juga punya ide untuk melakukan upaya hukum. Ya silahkan, itu bisa dilakukan. Dan itu memang dilindungi oleh konstitusi kita, oleh undang-undang kita. Nah, sebagai dinamika itulah, kalau bagi Komnas HAM yang paling penting adalah bagaimana peristiwanya. Sehingga bisa terang-benderang. Sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang cukup dan bisa menilai penegakan hukum juga begitu. Nah, memang sekali lagi saya tekankan di sini, di samping memang atas permintaan dari teman-teman Idi Sukoharjo, oleh publik luas, atas keterlibatan Komnas HAM, terangkat dari pengalaman beberapa tahun terakhir ini, saya mencoba untuk intensitas komunikasi dengan Desus cukup baik gitu ya. Sehingga memang, kita lihat angka-angka kekerasan menurun. Lebih banyak penangkapan gitu. Dan penangkapan ini juga bagian dari program geriat radikalisasi. Nah, ketika kasus ini terjadi, ada penembakan, itu langsung membuat kami juga, waduh, ini ada apa ini? Apakah ada kesalahan? Ataukah ada alasan yang lain? Oleh karenanya memang, kami kepingin mendengarkan langsung dari keterangan teman-teman Desus. Karena memang, selama ini komunikasinya begini, kalau dengan teman-teman Desus itu. Ini memang satu, apa namanya, satu basis kejahatan yang tidak semata-mata gara-gara sikap kebencian, atau gara-gara sikap kejahatan itu sendiri. Tapi ini memang berdekat dari sebuah pemikiran. Dan itu nggak bisa dikalahkan dengan tindakan hukum semata-mata, tapi juga dengan interaksi dialog, dengan interaksi penyadaran, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikomunikasi ini, dua, tiga tahun terakhir ini berjalan dengan baik. Terutama juga tidak, kalau ketika terjadi penangkapan, dan lain sebagainya, tidak mengglorifikasi. Karena mengglorifikasi itu, efeknya adalah program diradikalisasinya juga akan gagal. Terus efek kekerasan karena alas gendam dari komunitas, dari sahabatnya, dari keluarganya kan juga tinggi. Makanya, angkanya turun, glorifikasi juga tidak membesar. Itu menurut saya ketatuan baik. Karena ketika terjadi kasus ini, di internal komnasan langsung, oh, ini harus segera dikasih atensi, agar kalau memang ada kesalahan, diperbaikin, dan kekerasan seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi kalau ini memang baik, ya harus dijelaskan kepada publik. Baik. Pak Anam, Anda menyatakan Komnasam akan membanggil pekan depan semen khusus 1 dan 188 Mabes Polri untuk meminta keterangan lebih lanjut soal pandemakan mati tempat ini. Selain pihak dari Polri, Anda juga akan mengundang pihak mana lagi, Pak? Apakah akan mengundang dari pihak keluarga, kemudian juga pihak-pihak dari rekan sejawat IDI, atau pihak-pihak lain yang akan dijadikan saksi nantinya? Apakah nanti jika Anda menemukan bukti-bukti atau dokumen yang diberikan, atau keterangan, ada sebuah bentuk rekomendasi yang akan diputuskan oleh Komnasam nantinya? Iya. Yang pertama soal pemanggilan. Siapapun pihak yang memang penting untuk kita minta keterangan, pasti akan kami panggil. Yang kedua, bagaimana kalau ada pihak yang tidak dipanggil, tapi memiliki informasi dan sebagainya, yang penting, silakan memberikan kepada Komnasam. Kalau berkaitan IDI yang ada di Sukoharjo, itu kan sudah ada komunikasi awal sebenarnya. Kita tinggal menunggu kapan bisanya untuk datang ke Komnasam, atau juga bisa melalui hari. Nah, yang kedua terkait, apakah nanti akan ada rekomendasi dan sebagainya? Ya, pasti ada rekomendasi setelah konsolidasi semua fakta di lapangan, semua informasi yang diperlukan dan sebagainya, sehingga kita tahu peristiwanya, tahu kontruksi peristiwanya, baru memang, apa namanya, kita rekomendasikan. Baik, kita tunggu nanti pemanggilan-pemanggilan dari beberapa orang yang akan Anda panggil, salah satunya dari Mabes Polri. Pak Anam, Polri mempersilahkan Komnasam melakukan investigasi jika memang temukan pelanggaran oleh personil mereka yang merupakan bagian dari risiko jika tidak ada yang suka terhadap penangkapan yang berujung dengan penembakan mati di tempat, Pak Anam. Ya, itu memang, apa namanya, karena memang beberapa kali kita komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, banyak divisi ya, ya Densus 88, ya Propam, ya Reskrim, terkait berbagai pengaduan yang ada di kami, ini berjalan dengan baik. Kalau memang ada kesalahan, ada pelanggaran, yang mereka tindak. Nah, itu yang selalu kita pegang. Dan, apa, untuk pemanggilan yang Densus 88 ini, kami juga mendengar, membaca berita bahwa mereka berkomitmen untuk datang. Dan kami ucapkan terima kasih. Tapi kami ingatkan kembali, bahwa kalau memberikan penjelasan nantinya, mohon untuk tidak hanya dengan lesan. Kalau memang ada dokumen, silakan diperlihatkan kepada Komnas HAM. Kalau ada video, misalkan juga silakan juga diperlihatkan kepada Komnas HAM. Sehingga memang, konstruksi peristiwa apa yang terjadi, dan bagaimana dinamikanya, itu terang-terang. Kata kunci dari apakah ini pelanggaran dan tidak pelanggaran, salah satu yang paling penting adalah peristiwanya terang-terang dulu. Faktanya terang-terang dulu. Jadi, tidak berdasarkan persepsi kita, tidak berdasarkan analisis kita, tapi berangkat betul-betul dari sebuah fakta yang kita ukur kebenarannya. Anda tentunya menangani beberapa kasus ya, Pak Anam, di Komnas HAM. Apakah Anda punya gambaran jika seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian akan ditindaklanjuti dalam penangkapan, harusnya akan ditangkap di rumah, kemudian di kantor, bukan di tengah perjalanan. Apakah ini sudah tepat sekali dilakukan oleh Polri, melakukan penangkapan ketika tersangka ini sedang mengendarai mobil, Pak Anam? Untuk kasus yang berbasis teroris, agak susah disandingkan dengan kasus yang lain. Pengalaman kami misalnya, untuk yang ada di Poso, yang beberapa waktu yang lalu, Ali Kolara, tembak begitu. Sebenarnya kami sudah mengharap itu. Jadi kami bisa berkomunikasi dengan bagian Ali, juga bisa berkomunikasi dengan Densus 88 untuk jadi penembakan dan sebagainya. Ali mau, Densus juga mau. Tapi di tengah perjalanan memang ada dinamika yang terjadi di lapangan yang penggunaan senjata juga cukup keras. Yang kami dengar memang dari kelompoknya Ali juga melakukan teror di beberapa tempat. Di level-level itu kan nggak bisa kita kandingkan dengan kasus yang lain. Oleh karenanya memang kami berharap semua dokumen, baik tertulis, video, dan sebagainya bisa ditunjukkan kepada kami. Sehingga kami juga bisa melihat ini dengan utuh. Termasuk juga kalau ada masyarakat dan sebagainya juga punya informasi dan sebagainya, itu akan sangat membantu kami untuk melihatnya juga dengan utuh. Nah, pengalaman Ali kolara itu penting. Jadi semangat kita bersama-sama awalnya, kami, Densus, bahkan juga Ali kolaranya mau berserhaikan dengan cara dialog. Tapi kan kelompoknya Ali juga ada kelompok yang lain yang nggak mau dialog. Akhirnya di titik itulah mungkin terjadi tembak-menembak. Sehingga ya Ali tewas seperti yang kita dengar. Padahal saya satu tahun itu komunikasinya dan semuanya berkomitmen. Tapi kami juga sadar bahwa ada beberapa bagian dari komunitas Alih Kolara yang memang nggak mau dialog dan selalu apa namanya, angkat kata. Baik, Pak Anam. Kalau seorang tersangka tentunya ini harus didalami dalam sebuah pengadilan agar dua luar bukti ini bisa terang-benderang di pengadilan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya ini dengan kasus penembakan mati tempat Pak Dr. Sundari ini kasusnya dugaan terhadap beliau ini sudah tertutup ya Pak setelah adanya penembakan mati. Itu yang akan kami juga mintain keterangannya. Jadi begini, misalnya ada beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Yang saya tahu sih tahu satu kasus ya orangnya sudah meninggal tapi sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka. Tetap disidang tapi ya nantinya nggak diadili orangnya sudah meninggal. Karena statusnya status itu melekat pada kejahatannya bukan pada orangnya. Kecuali belum ditetapkan sebagai status. Nah, tapi kan itu kan tahu agak detail informasinya. Nah, untuk kasus dokter ini nah kami belum bisa berkomentar apa-apa kecuali nanti kami diberikan informasi banyak baik oleh Densus 88 maupun oleh masyarakat luas. Bisa menilainya. Baik, benang merah ini berada di video ya Pak ya bukti atau dokumen yang akan diserahkan nanti oleh Densus 88 Mabespori agar Komnasam bisa mendapatkan pencerahan tentunya peristiwa penembakan Dr. Sundardi yang dilakukan oleh Densus 88. Terima kasih Pak. Saya Rul Andra. Kami nggak perlu pencerahan. Kami perlu fakta. Sehingga kami bisa menganalisis. Baik, setelah pemanggilan. Kalau pencerahan itu belum tentu dari fakta loh. Baik, kita tunggu nanti bagaimana fakta yang akan terungkap setelah pemanggilan dari Densus 88 Mabespori Pak Kero Anam selaku komisioner dari Komnasam. Terima kasih Pak Anam atas waktunya bersama Newscast malam ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak Anam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.